Selamat malam, masih bersama saya Fala Pumtasi Seputar, Bandung Raya Malam Pemisah untuk mencegah penyelewengan anggaran sekolah. Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Sukabumi dalam pendampingan mengelolaan anggaran. Hal itu dilakukan agar para guru dan kepala sekolah terhindar dari perbuatan korupsi di kalangan tenaga pengajar dalam mengelola anggaran. Ratusan kepala sekolah dan guru SD dan SMP di Kota Sukabumi mengikuti kegiatan pencegahan korupsi anggaran sekolah. Kegiatan ini pun dilakukan dalam program jaksa sahabat guru, sehingga para guru dan kepala sekolah terhindar dari tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran termasuk dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Kabupaten Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, Dik-Dik Firmansyah mengungkapkan kegiatan ini dilakukan agar para penyelenggara sekolah tahu dan mengerti bagaimana cara mengelola dana sekolah. Selain itu, mereka dibekali bagaimana memberikan hukuman kepada peserta didiknya agar tidak berkelanjutan ke jalur hukum akibat perbuatannya. Tentang masalah kegiatan pendidikan di persekolahan, sehingga mungkin nanti teman-teman kepala sekolah tidak melakukan kesalahan. Kalaupun ada nanti mempamai kesalahan tindakan mungkin bisa berkonsultasi dengan bantuan hukum dikejaksikan dan kepolisian. Mudah-mudahan tidak akan terjadi hal apa. Halapan kami mudah-mudahan dengan sosialisasi ini banyak nilai yang bisa dipetik. Jadi kami mungkin lebih ada pencerahan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Geno Razarina, mengatakan dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para guru tidak takut saat berurusan dengan hukum, serta mampu mencegah tindakan melelawan hukum. Agar melaksanakan dukungan pemerintah di lingkungan pendidikan. Kemudian membangun hubungan sinergitas untuk peningkatan kinerja terkait dengan pengelolaan, anggaran di dunia pendidikan, yaitu yang terkait misalnya dengan dana bos, dana dak. Hadirnya jaksa dalam tata kelola anggaran pendidikan, membuat tenaga pengajar lebih tenang dalam menjalankan fungsinya.